mengatakan suami telah berpulang ke rahmatullah atau orang tua saya sudah berpulang ke rahmatullah sahabat saya sudah berpulang ke rahmatullah itu adalah kalimat yang tidak benar dan harapannya saudara saudari kita kaum muslim dan syarat berhenti mengucapkan kalimat ini dari mana anda tahu dia pulangnya ke rahmatullah dia berpulangnya ke rahmatullah dari mana kita tahu apakah turun wahyu dari langit kepada kita yang mengatakan bahwa dia benar-benar pulangnya ke rahmatullah ke rahmatullah karena ada dua kemungkinan pulang ke rahmatullah dapat nikmat kubur atau pulang kepada murka Allah dapat azab kubur dan kita tidak tahu apakah ke rahmatullah atau kepada murka Allah kita tidak tahu dan berbicara tentang hal yang gaib tidak boleh kita diharamkan untuk berbicara hal yang gaib dengan mengatakan berpulang ke rahmatullah seolah-olah kita sudah yakin dan memastikan dia kembalinya ke rahmat Allah dan bukan kepada azab Allah dan tidak boleh itu kecuali untuk orang-orang yang sudah dipastikan secara dalil bahwa mereka pulangnya ke rahmat Allah yaitu para nabi dan para rasul orang-orang yang telah dijaminkan surga oleh nabi dan rasul orang-orang yang sudah dijamin oleh rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak akan terkena atap Allah dan murka Allah seperti penduk seperti ashabu badar sahabat-sahabat nabi yang hadir di perang badar seperti muhajan dan ansar maka orang-orang yang seperti itu boleh kita katakan mereka berpulang ke rahmatullah namun orang yang belum jelas seperti saya dan anda dan yang lainnya tidak boleh ketika dia wafat kita katakan dia telah berpulang ke rahmatullah tidak boleh walaupun harapan kita itu kalau kita tambahkan dengan kalimat semoga itu boleh karena itu adalah doa semoga dia berpulang ke rahmatullah semoga belum ada kepastian namun dengan mengatakan dia telah berpulang ke rahmatullah ini kalimat yang salah kalimat salah yang mengalir di lisan kaum muslimin tanpa sadar bahwa itu adalah kesalahan nah, jadi jangan diulangi lagi kalimat dia telah berpulang ke rahmatullah katakan dia sudah meninggal dunia katakan dia sudah wafat dia sudah tutup usia dia sudah terkembali ke alam barzakh maka itu kalimat yang benar kalau ingin mengucapkan ke rahmatullah ucapkan dengan doa semoga dia kembali ke rahmatullah wa'allahu ta'ala a'ala wa'alam sawak